Ini bukan sesuatu yang biasanya saya pakai, tapi saya suka Apakah Anda pikir ini merasa yang sama? Merasa yang sama? Ya Selamat datang kembali bersama saya, Adrien Wangi Ya Princess, dimana kamu semua berada bersama dengan saya lagi disini Seperti biasa kita akan melakukan public reaction Cuman kali ini adalah sensitive content Karena yang akan saya coba tes, ataupun ukur, ataupun saya ingin melakukan social experiment Bentuk public reactionnya adalah parfum refill dengan originalnya Ya, saya disclaimer dulu Saya lakukan ini dengan tujuan untuk mencari tahu Untuk memenuhi rasa penasaran Dan ini juga berdasarkan hasil voting yang sebelum-sebelumnya gue coba sharekan Dan ternyata, oh ternyata banyak banget yang penasaran untuk mencoba refill parfum dengan originalnya Itu coba dilakukan tes langsung Ke market, ke public secara random Kira-kira mereka yang nanti coba ditanya-tanya Bisa gak sih ngebedain scentnya Antara yang refill dengan the original one-nya Nah, menantang banget buat gue pribadi Yang kedua disclaimer-nya adalah Gue gak ada kepentingan sama sekali terhadap tendensi kepada salah satu parfum Maksudnya tidak ada tendensi ke arah mendukung original Ataupun juga mendukung refill Atau sebalik ya Tidak mendukung refill Atau juga tidak mendukung original Jadi bener-bener dalam posisi gue netral Saat ini gue dalam posisi netral Biarkan nanti market Atau biarkan nanti public Ataupun juga respondent Nanti yang akan menilainya Dan silahkan kita sama-sama Melakukan kesimpulan-kesimpulan sendiri Tentang apa yang coba gue lakukan saat ini Kemudian yang ketiga Ini bukan tentang mengkomparasikan Mana yang lebih baik Mana yang lebih bagus Atau siapa yang menang Siapa yang kalah Juga enggak Jadi bukan konten untuk comparison Antara refill dan the original one-nya Enggak Tapi ini lebih kepada konten Untuk melakukan semacam uji Atau untuk melakukan semacam upaya pencaritauan saja Atau untuk mendapatkan gambaran saja Jadi ini bukan konten yang seperti biasanya Gue betul Mana yang menang Mana yang kalah Enggak Jadi bener-bener ini hanya menyajikan sebuah fakta Dan gue tidak ada kepentingan untuk Mengarahkan kepada parfum tertentu Apakah yang original Apakah yang refill Dan yang terakhir Disclaimer lagi Tentu ini enggak mudah Karena gue harus mencari tempat beli refill yang recommended Oke Kenapa yang recommended Agar lebih equal saja Karena nanti parfum yang akan gue coba Tes ujikan Yang akan gue coba tanya Ini adalah parfum Blue de Chanel Oke yang ini Dan juga Eros Flame Nanti gue akan pilih salah satunya Gue akan coba datangin dulu Toko parfum refillnya Dan nanti gue akan pilih Di antara kedua ini Mana yang paling deket wanginya Setelah itu nanti Baru gue akan coba ujikan Dengan parfum originalnya Gue akan mencari toko Yang sudah Direkomendasi Atau yang sudah mengikuti Hasil voting juga Jadi gue sengaja Open Waktu itu ada empat toko Yang pertama ada Sampono perfumery Kemudian kedua ada In perfumes Ya Kemudian juga ada Wind perfumes Dan juga ada Paledeng Parfume Ternyata Pilihan terbanyak pertama Ada Sampono perfumery Oke Let's Go Ternyata Hujan Jadi Ternyata Hujan Jadi Ternyata Hujan Dan ternyata Mereka lagi 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 Baik Sungguh membagongkan Provume ya Oke Oke Lo sampai di Sampono Profimery Dan Ternyata Lagi Ini Baru menguonduk Iya Oh Iya Baru banget aku mau musuh pengin kemarin, nah sekarang kita gaya pengin jadi peresemian buka temennya gara-gara pilih hari ini peresemian sama Budi kita juga gak apa-apa yang saya shooting ya, minta ini tuh Blue de Chanel sama Aeroflake oke gua akan pilih review nya yang Blue de Chanel sama Aeroflake ada kan aja dua-duanya ya? ada? oke varianya? banyak ya misalnya brand-brandnya? banyak juga banyak brand apa? kayak model tompot gitu ada gak sih? ada juga ada oh ada Bayredo gitu ada juga ada apa? Bayredo juga ada waduh Bond juga ada? Bond juga ada waduh ngeri ini jadi brand-brand mix udah ada juga ya gila ternyata-nyata semua punya pasarnya ya boys oke jadi gua hari ini pilih Blue de Chanel sama Aeroflake jadi gua coba kasih oke siap foto aja yang yang mana? oh iya foto nya saya mau yang 30 milion ada gak? 30 milion ada di sini semua foto nya ada oh ini pilihan ya? oke ini pilihan foto nya ini ini lucu juga nih jadi deh ini satu ini pake yang carosflame satu lagi yang ini 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 yang dan Blue de Chanel 30 milion aja ya? 30 milion aja ya? 30 milion aja ya? berapa? 30 milion gak apa-apa gak usah penuh jadi gua pilih dua Aeroflake sama Blue de Chanel nasi dari kedua ini gua akan coba tes mana yang aromanya paling deket sama originalnya jadi sepengah tahun gua tuh Sampono itu udah lama banget pemain lama ya kalo gak salah udah berkeluan tahun ya tau gue ya dan dulu brandnya sebelum Sampono itu aromanya itu kan? iya aromanya ya? sekarang jadi Sampono di branding kita sekedar sepengah-sepengah 2,2 saat oh di brandingnya? nah di brandingnya oh jadi nama Sampono sesuai dengan yang TSAG itu ya? iya oke 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 tapi cabang si Sampono ini ada berapa? kebetulan untuk cabang sekarang ya bahwa sekarang udah 250 204? serius? itu minggu kemana nih? 22 minggu kemarin gak tau kalau minggu sekarang mungkin udah lebih oh iya? di seluruh Indonesia apa bener doang tuh? di seluruh Indonesia oh seluruh Indonesia tapi banyak loh 204 itu wow berarti orang Indonesia suka wangi ya? oke siap oke siap itu udah jadi ya mana? udah jadi mana yang flame mana yang ini flame? iya oke kita coba kita coba yang flame dulu ya oke kita coba taruh dulu ya flame ini adalah refillnya dari flame oke kita coba taruh dulu ya kita coba taruh dulu ya nah ini yang refillnya sip ini siap 10 yang jualnya kita tunggu berapa saat ini selang sekitar lima menit ya aeroslam nya mendekat aja sekitar 75-80% kita coba sekarang yang Blue de Chanel original nya ini reveal nya ini vokil pilihan gua jatuh ke Blue de Chanel ini dekat mana mau ya kemudian membuat vibe nya tuh apa mirip hampir susah dibedain ini lebih spon ya so oke yaudah gua pilih Blue de Chanel aja untuk kita lakukan passive reaction nya oke yes jadi berapa kan pada anak eh 70 sama 115 siap ya sudah kita langsung full chase nya eh happy lah ini let's go oke thank you siap ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 3 2 1 halo resmi buka resmi buka 1200 sahbolo foto wabarakatuh segini semangat gua lagi disisi kompresi pers gua langsung cabut aja that's good ini kayak kok main bed kalau bertiga di depan gini ya dengan isa sebelum gua lakukan fabrication kita langsung spray aja ya eh nomor 1 ya ini adalah Blue de Chanel yang original oke itu nomor 1 ya Blue de Chanel yang original dan yang nomor 2 adalah refill nya dari Blue de Chanel yang original oke tes kali ini random ya jadi cowok dan cewek gua akan tanyain ya dan gua coba berusaha untuk apakah mereka sudah pernah biasa pakai parfum original atau belum atau seperti apa karena itu akan mempengaruhi penelia jadi ini random banget ya let's go oke kita mendapat boleh enggak ya kenapa pendapatnya teteh tentang kedua parfum ini selesai kita tiga dua-duanya nah masih mendapat kira-kira nah saya enggak ada di sini kenapa? saya enggak ada di sini enggak bahasa Indonesia oh oke it's English? ok dari mana kamu dari? dari Eropa oh oke i'm a youtuber perfilm oke perna internasional apa pendapatmu tentang ini? perna internasional oke i'll let you open it put this one it's very spicy i love this one more though ok you like it's intense but in a good way oh ok yes ok it's very lovely though it's not something that i would usually wear but i like it do you think this is the same smell? the same smell? yes no they're different oh you think this is the different smell? yes ok how about your opinion on the right side and the left side? what the difference? this is more lighter and this is more intense oh this is more intense? yes okay 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 do you know blue de chanel perfumes? yes yeah this is the blue de chanel it's more of like sauvage from the oh yeah 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 similar to sauvage yes it's a there's a paper pink and many other the real things this is the same with this but this is the original one oh this is more intense yeah but this is the we call in Indonesia is refill okay so you think this is more intense? yes this is more intense okay thank you very much thank you it's more intense so, in my opinion the XL nya look at the XL nya it's more intense hahaha but it's more intense it's more intense it's more intense especially in the XL nya it's good it's good let's go let's go the XL nya let's go what are they doing? aksi comment what about ya? ada persamaan atau ada perbedaan beda-beda Oke sama tapi beda-beda tapi lebih teranggir Oke satu lebih menurut lu sama wanginya tapi yang ini lebih Oke, wanginya sama tapi itu lebih strong. Oke, terus? Oh, aku yang ini, strong. Terus itu yang kita lebih strong? Iya. Tapi sama wanginya. Tapi sama wanginya. Mirip-mirip gitu. Mirip-mirip. Oke. Ini sebenarnya gue lagi nge-test. Gue lagi public reaction. Di antara mereka berdua ini ada yang original-nya. Ada yang refill-nya. Menurut lo yang ini atau yang ini? Ini yang mana nih? Ini yang refill. Menurut lo ini yang refill. Ini yang? Yang apa sih? Yang original. Ini yang original. Yang kedua ya? Kayaknya ya? Oke. Gak apa sih, bebas ya? Gak apa sih. Ini menurut lo ini yang original. Ini yang refill. Ini yang original. Ini yang original. Pertarikannya. Ini yang original. Ini yang refill. Ini yang original. Ini yang original. Ini yang terlalu yang bagus. Gak apa sih ya? Gak apa. Ini memang yang original. Ini yang sweet-sweetnya yang gak terlalu diket. Betul. Lebih smooth ya? Iya ya. Lebih smooth. Oke. Terima kasih banyak ya. Oke. Apakah sama aja? Apakah ada perbedaan? Atau bagaimana? Sama aja deh. Sama aja deh. Sama. Serius? Ya. Sama. Sama. Oke. Samanya apanya deh? Agak spicy dikit. Ini parfum. Ini parfum. Gue lagi patik reaction. Itu dari brand namanya Blue de Chanel. Nah. Di antara mereka berdua ini. Ada yang original. Ada yang refill. Mana refill mana original? Kayaknya ini yang original. Menurut lo? Ini yang original nomor satu. Oke. Jadi yang original yang mana? Yang ini. Yang nomor satu? Ya. Yang dua deh. Yang dua deh. Yang asli. Oh. Yang asli yang nomor dua. Jadi. The answer is. Oh. Nomor satu yang original. Oh. Sudah lah. Terima kasih. Nanti kalau mau tau diadrin wangi ini pun ya. Kita mendapatkan dua. Boleh. Ini ada dua parfum. Sudar ke parfum? Pastinya ya. Biasanya original atau refill? Original. Yang apa biasa? Walgreens. Oh. Walgreens. Kotak. Oke. Silahkan di siu. Dan dimana? Bantung dari Jakarta? Jakarta. Nomor satu nomor dua. Sama aja atau ada bedanya? Kayaknya. Gak beda jauh sih. Gak beda jauh? Ya. Cuman beda. Oke. Bedanya ada dimana deh? Kayaknya ini lebih. Lebih. Ini lebih strong kayaknya. Nomor satu lebih strong menurut lo. Nomor dua. Lebih soft. Anyway. Ini salah satunya ada yang original dan ada yang refill. Menurut lo mana yang refill mana yang original? Yang nomor satu itu nomor dua. Nomor dua. Nomor dua. Nomor dua original. Menurut. Kenapa? Lebih soft aja kayaknya. Lebih soft. Oke. Jadi. Jadi. The answer is. The answer is. Farfumnya adalah ini. Blue de Chanel. Original. Original ya. Tapi ngomong-ngomong. Yang original sebenarnya nomor satu. Oh gitu. Oke. Cipulah secara aroma menurut lo. Laitu sama original. Is this. Differen banget. Atau sebenarnya ada kesamaan. Kalau ada kesamaan di titik pananya. Kalau beda dimananya. Selalu cium. Sebenarnya. Kalau di dua ini. DNA nya tuh hampir mirip. Oke. Menurut lo di dua nya di hampir mirip. Oke. Cuman. Ya tadi. Yang satu strong. Yang satu soft. Gitu. Jadi. Secara garis-besarnya sih. Mungkin yang reveal memang bisa mencari original. Mungkin ya. Mungkin. Gak ngerti. Oke. Yang ini teribat. Nanti kalau mau nonton. Ya. Siap. Sejauh ini memang ternyata susah dibedain. Mana yang original. Mana yang reveal. Oke. Kita coba tes lagi. Sementara seperti itu hasilnya. Let's go. Kita coba cari lagi. Penciuman yang lain. Cuka pakai parfum lho. Selama ini pakai parfum. Original atau reveal? Yang original. Original. Biasa pakai apa? Pake Zara. Zara. Yang mana Zara? Zara parianis. Oh. Gardenia. Gardenia itu fruity. Enak banget. Satu clean. Typical cewek yang sangat church. Gimana pendapat lo tentang dua parfum ini? Menurut lo kedua parfum ini sama atau beda? Eh sama sih. Oh sama. Coba coba dua lagi. Oh ya. Sama tapi bedanya di mana? Ini lebih lembut. Kalau ini lebih strong aja sih. Oh lebih strong. Jadi menurut lo ini parfum sama. Cuma yang satu lebih lembut. Yang satu lebih strong. Oke. Jadi bener. Parfum ini adalah sama. Yaitu blue de chanel. Ternyata tau ya. Oke. Dan anyway. Kedua parfum ini ada yang refill ada yang ori. Menurut lo mana yang refill mana yang ori? Gue lagi publication. Mana refill mana ori menurut lo? Kayaknya. Ya. Jadi ingin. Ya mirip. Cuman agak lebih strong tadi. Kayaknya ini deh. Menurut lo ini nomor dua yang refill apa ori? Ini ori. Itu yang refill. Ini menurut lo yang ori. Nomor satu. Nomor dua yang ori. Eh sorry. Nomor dua yang refill. The answer is. Yes. Nomor satu yang ori. Oh iya. Hidungnya udah terlatih nih. Jadi ini yang original. The last question. Lu bener-bener gak bisa bedain kah? Antara secara aroma. Oh ini kalau aroma sih emang. Agak beda dikit sih emang. Oke. Makasih banyak ya. Ya makasih. Menurut lo kedua parfum ini gimana? Menurut lo kedua parfum ini gimana? Ada perbedaan atau persamaan? Enggak. Kenapa? Enggak ada. Oh enggak ada? Jadi menurut lo sama aja? Iya. Oh sama aja ya? Iya. Benar ini parfum sama. Yaitu parfum L'Odationelle. Nah gue sekarang ini lagi public reaction. Pengen tau. Menurut lo mana yang ori? Menurut lo mana yang ori? Ini yang refill deh. Ini yang ori. Oh iya. Tentu yang nomor dua. Ini adalah yang refill. Nomor satu yang ori. The answer is. Wah benar. Nomor dua yang refill. Nomor satu yang ori. Nomor satu yang ori. Tempatnya bisa nge-cash. Oke. Terima kasih ya. Iya. Kasih pendapat. Menurut lo mana aja beda atau gimana? Ya lebih strong sih wanginya. Nomor berapa strong tadi? Nomor dua. Oke. Tanya tau pendapat cowok gimana? Ah. Mirip-mirip-mirip ya. Mirip-mirip? Mirip-mirip. Mirip. Mirip-mirip. 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 Beda sih. Beda banget sih. Oke. Yang lagi lucu nomor dua. Yang sebelumnya nomor satu. Menurut lo bedanya gimana? Yang nomor satu tuh lebih kayak cowok banget. Kayak masulin parah gitu kan. Kalau yang kedua. Yang kedua? Yang kedua. Yang kedua yang seger gitu. Terus. Oke. Anyway sebenarnya parfumnya sama sih. Oh iya. Yang kedua yang sama. Yang satu. Yang satu. Yang mana yang refill? ini review nya mana, nomor 2 nomor 1 review review kalau nomor 2, apa yang review oke, kebalik atasnya review nomor 1 review review jalan jalan iya sih nomor 1 nomor 1 review 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 iya mana yang review review nomor 2 review review yang review yang review review yang review review yang review review oke, jadi kesimpulannya gak bisa lu bedain ya, review 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 agak susah ya jadi yang tadi lucu memang mirip ya oke deh, terima kasih banget menurut lu, 2 review ini ini pendapatnya gimana ganti-ganti aja ya sama apa beda? beda yang lagi lucu bedanya dimana dengan yang sebelah itu nomor 2, ini nomor 1 kalau ini lebih strong kalau ini biasa aja biasa aja, maksudnya lebih soft atau biasa aja lebih soft oke, tetehnya dari bandung dari bandung sama aja atau beda? percaya percaya kalau lu gimana tadi? yang ini lebih strong nomor 2 lebih strong, nomor 1 lebih soft sama dong berarti ya sama penting banget oke anyway, ini parfum cowok sebenarnya sama Nude Chanel pernah dengar? gak lihat? pernah ada yang pakai saudara giring oh, juga pakai Nude Chanel ya oke tapi ya salah satu diantaranya itu adalah ada yang refill ada yang ori nah, gue pengen tahu menurut lu mana yang refill mana yang ori? nomor 1 atau nomor 2? kayaknya gini loh yang ini deh yang berapa? yang merrrr sorry nomor 2 nomor 2 nomor 2 ori? bukan refill? bukan, oke coba kalau lu bebas ya op ininya kayaknya gini gak sih apa yang ayo, jangan berantung hahaha ini baru milih parfum loh belum milih cowok loh heeeel kayaknya ini deh oke yang menurut lu yang ori nomor 1 oke, yang refill nomor 2 kenapa? oh, feeling apa, lebih soft, lebih strong atau lebih enak atau apa? lebih enak kalau tetenya? lebih enak sama kenapa nomor 2 lu pikir lebih lebih enak nomor 2 lu pikir ori karena lebih enak oke siap the answer is yang ori adalah nomor 1 hahaha yang ori nomor 1 yang ori nomor 1 hahaha yang ori nomor 1 kalau misalnya ngebedain parfumnya Cori sama yang refill itu susah sih soalnya biar saya lebih sama gitu kalau misalkan tadi barusan lucium itu agak mirip iya, mirip mirip berduanya sehingga susah lu milihnya ya iya, susah all right oke, seru banget ternyata public reaction kita hari ini antara parfum designer yang Blue de Chanel ya Blue de Chanel dengan refillannya ini di lapangan lu bisa nilai sendiri pada susah untuk membedain faktanya ya karena mungkin saking ada kemiripan yang cukup kuat di antara kedua parfum ini jadi ini fakta yang gua bisa hadirkan secara aroma ternyata memang gak bisa dibedain ternyata faktanya di lapangan ya mungkin karena memang penciuman awam ya agak sulit membedakan tapi ya faktanya di lapangan kita pakai parfum kan yang new macam-macam ya ada yang awam ada yang ngerti parfum jadi bener-bener seperti itu dan sekali lagi ini hanya menghadirkan fakta di lapangan bahwa pada nyatanya antara yang refill dan original itu punya kemiripan sehingga karenanya agak sulit dibedakan terbukti tadi ada yang mengira nomor satu which is itu ori tapi dipikirnya itu adalah refill sehingga agak susah dibedakan jadi kembali lagi kepada kita untuk pakai parfum semuanya depend on us tergantung kita berada di pasar yang mana apakah di pasar yang ori ya parfum designer original ataupun di pasar yang refill kembali lagi kepada kita karena setiap produk setiap brand punya pasarnya so harapannya sesi pada kesempatan kali ini public relation pada kesempatan kali ini bisa membuat kita lebih wise aja yang suka refill ya monggo yang suka original ya monggo tidak usah saling menyalahkan menjelekkan atau merasa paling benar karena saya pakai original sehingga yang pakai refill salah ataupun sebaliknya yang pakai refill gak usah juga merasa jumawa pakai yang refill murah aromanya mirip dengan original sehingga jelek-jelek ini original jadi ya buat hari ini dari sesi pada kesempatan kali ini parfumu adalah parfumu parfumku adalah parfumku jadi gak usah saling menjelekan yang suka niche ya monggo yang suka refill ya monggo yang suka original designer mangga yang suka indie perfume artisan mangga ya gak ada yang melarangnya karena gak dosa juga pakai parfum yang refill original ataupun yang lainnya ya yang mark misalkan jadi enjoy aja pakai parfum itu yang bisa ingin gua sampaikan pesannya jadi wangi aroma itu pasti tetap bisa kita rasakan menurut gua yang gak oke adalah yang gak pakai parfum padahal badannya bau hehehe oke itu aja mungkin yang bisa gua share buat lu semuanya sekali lagi thank you very much atas partisipasinya atas kontribusinya dari beberapa waktu yang lalu poting dan akhirnya gua memilih tempat di sampono perfume murray untuk memilih parfumnya yang blue de chanel memang gua pribadi ngerasa mirip banget dengan aroma originalnya saking miripnya agak susah dibedain pada saat tadi gua lakukan tes public reaction semuanya kembali lagi pada lu rancis untuk menilainya kesimpulannya seperti itu yang bisa gua share untuk lu pada sepatan kali ini so don't forget to like share and subscribe Adrian Wang you will be my time see you bye 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 bye